Viral di media sosial seorang wanita berinisial nanti, 19 tahun, dianiaya dan diancam oleh pacarnya yang merupakan oknum polisi berpangkat beribda, berinisial MW, 21 tahun. Atas kejadian ini korban pun telah melapor ke Polda Kaltim. Kabit Humas Polda Kaltim Kombesiulianto mengatakan pihaknya akan memeriksa kasus ini terlebih dulu. Dia memastikan beribda MW akan diproses jika terbukti bersalah. Kami akan dalami dulu pengaduan ini, jikalau nantinya hasil pemeriksaan terpenuhi unsur-unsur pelanggaran ataupun tidak nanya, pasti akan diproses sesuai aturan yang berlaku, kata Kombesiulianto, Kamis, 29 Agustus 2024. Sementara itu, kuasa hukum korban Adi Saputra mengatakan pihaknya sudah membuat laporan ke propam soal dugaan penganiayaan itu. Dia juga melaporkan ancaman pembunuhan tersebut. Korban berpacaran 3 tahun dari korban awal hubungan mereka sudah toksik, setelah dia pendidikan, polisi, baru berani main tangan, kata Adi Saputra. Bahkan ini sudah laporan kedua. Laporan pertama bulan Maret lalu sebagai laporan tindak asusila dan ingkar janji, tapi di waktu bersamaan dicabut karena mendapat tekanan dan dijanjikan keluarga oknum tersebut tidak akan berbuat kasar lagi dan akan dinikahi, jelasnya. Adi merincikan jika kekerasan yang dialami korban mulai dari kepala dibenturkan ke kepala terduga pelaku, hingga ditabrakkan dengan mobil. Sementara ancaman pembunuhannya dilayangkan dalam bentuk chat pribadi di medsos dan WhatsApp. Adi menyayangkan terduga pelaku bisa lolos sebagai anggota Polri. Dia menyinggung sikap pelaku yang temperamental. Itu dipertanyakan tes psikologinya kok bisa masuk polisi, karena sikapnya yang berani menganiaya wanita, ucapnya. Saat ini pihak Adi tengah menunggu kepastian dari laporan tersebut. Adi mengatakan pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya penyelidikan ini ke kepolisian. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.